Halo sobatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjo Asyo, kembali lagi bersama saya Wahono Channel tentunya Yang selalu memberikan motivasi buat anda semuanya Dan mengingatkan bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Jadi tetaplah semangat untuk meraih cita-cita anda Membahagiakan keluarga anda di masa tua nanti Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya bekerja malam atau sip malam Kalau bahasa koreanya, ya kan ya Ini di belakang saya Produksi hasil, produksi saya Pekerjaan saya juga dan teman-teman Rekan-rekan saya semuanya Itu hasilnya benang di belakang itu Namun saya tidak membahas tentang Pekerjaan saya di malam hari ini Ataupun pabrik saya Tapi saya akan membahas sedikit Tentang yang lagi Apa, rame-rame nya Buat teman-teman, khususnya teman-teman yang Ilegal di Korea Khususnya yang masih stay di Korea Ini sangat banyak sekali Informasi-informasi ini disebar di media sosial Ataupun Facebook Banyak akun-akun Orang-orang penting yang Memberikan informasi buat teman-teman yang ilegal Saat ini sedikit rawan Khususnya buat teman-teman yang masih ada di Korea Atau yang stay di Korea Dan umumnya buat teman-teman yang Masih di Indonesia Yang ingin jalur fishing Dan lalu kabur Dan ini berita sangat penting Buat teman-teman semuanya Jadi Perhatikan Dan mencapkan Mohon maaf sedikit ada berisik Karena saya ada di lingkungan pabrik Jadi sedikit berisik Mesinnya banyak yang Beroperasi hari ini Oke saya bacakan Dari akun Facebooknya Gloria Bella Kementerian Kehakiman mengumumkan Dimulai penggerbekan Dimulainya penggerbekan Dari 11 Oktober hingga 10 Desember 2022 Meskipun pemerintah Dilarang memasuki rumah Tanpa izin dari pemiliknya Dan juga Dilarang melakukan rahasia Untuk waktu yang lama Di bawah hukum Hak asasi manusia Diumumkan Bahwa hukum Internasional Akan dihormati Pengumuman Tahun ini Rahasia akan berlangsung Selama 59 hari Dan Tahun depan 2023 Dua bulan Mungkin di akhir tahun Kementerian Kehakiman Telah menetapkan Aturan untuk Perlindungan proses hukum Dan perlindungan Hak asasi manusia Dari proses Represi Semua orang asing Akan Dibuntungkan Satu Pejabat imigrasi Tidak boleh Berbicara secara Lisan Atau Tindakan Diskriminatif Yang Diancam Dengan Hukuman Satu Tahun Penjara Jika mereka Menggunakan Kata-kata Diskriminatif Dua Mereka Harus mendapatkan Persetujuan Dari pemilik Bisnis Terlebih dahulu Ketika mereka Ingin mengunjungi Suatu pekerjaan Atau bisnis Ini mungkin Masuk dalam Pabrik-pabrik itu Jadi ini harus Dapat izin dulu Dan untuk yang ketiga Mereka harus Mendapatkan izin Terlebih dahulu Dari pemilik rumah Jika Masuk ke rumah-rumah Ini rahasianya Ini rahasia Buat teman-teman Yang ilegal Di Korea Korea Dicekam Keras Atas Apa yang Disebut Tindakan Keras Terhadap Transplantasi Geraham Kelinci Mungkin Seperti Penerkaman Kelinci Seperti itu Karena Undang-undang Ini Hukum Internasional Mengikat Korea Dan Mempersulit Imigrasi Dalam 59 Hari Titik Pemberhentian Terbanyak Adalah Nah Ini Informasi Yang sangat Penting Buat teman-teman Ilegal Di Korea Jadi Hati-hati Ini Sudah ada Informasi Seperti ini Jadi Teman-teman Khususnya Yang Ilegal Harus Tetap Waspada Bekerja Hanya Bekerja Saja Tidak Usah Main-main Kemana-mana Untuk Saat Ini Titik Yang Di Perhentikan Pemberhentian Terbanyak Adalah Di Salah Satu Stasiun Kereta Api Restoran Karena Mereka Meninggalkan Perusahaan Restoran Yang meninggalkan Perusahaan Berarti Bekerja di Restoran Seperti itu Diskotika Rumah Bordil Ruang Perijat Nah Nah itu Tempat-tempat Yang Akan Di Rahasia Mungkin Hindari Tempat Yang Satu Ini Stasiun Seoul Stasiun Sewon Stasiun Bucon Stasiun Busan Stasiun Dungdencon Stasiun Conan Stasiun Ilsan Stasiun Ansan Stasiun Osan Dan Incon Nah Pepergian Dengan Bus Jauh Lebih Aman Karena Tidak Berada Di Halte Bus Nah Mungkin Dengan Bus Jauh Lebih Aman Ini Saya Dapat Informasi Ini Atau Sumbernya Dari Akun Facebook Gloria Bella Jadi Buat Teman-teman Yang Inegal Di Korea Saya Harap Harus Hati-hati Supaya Teman-teman Tidak Terkena Rahasia Dan Pulang Ke Indonesia Mungkin Kalau tertangkap Akan Dideportasi Langsung Dideportasi Itu Dipulangkan Ke Indonesia Dan Tidak Boleh Kembali Lagi Ke Korea Dengan Jangka Waktu Tertentu Mungkin Itu Kalau Jika Tidak Mempunyai Kriminal Tindakan Kriminal Itu Mungkin Bisa Kembali Lagi Dengan Jangka Waktu Yang Tertentu Itu Tidak Tahu Saya Berapa Jangka Waktunya Belum Tahu Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Berikan Buat Teman Teman Saat Ini Jadi Saya Selalu Berdoa Buat Teman Teman Yang Ilegal Di Korea Semoga Tetap Selamat Tetap Bisa Bekerja Di Korea Dan Bisa Meraih Bundi Membahagiakan Keluarga Di Indonesia Jadi Kita Harus Tetap Waspada Buat Teman Teman Yang Ilegal Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Satu Lagi Buat Teman Teman Yang Masih Setai Di Indonesia Dan Akan Terbang Ke Korea Jalur Fishing Dan Ingin Kabur Tunda Dulu Keinginan Anda Untuk Kabur Saat Ini Korea Lagi Tidak Baik Baik Saja Oke Sampai Disini Dulu Saya Akan Lanjut Bekerja Lagi Ini Istirahat Jam 3 Ini Waktunya Jam Jam 2 Maksudnya Jam 2 Malam Saya Istirahat Jadi Istirahat Sebentar Saya Memberikan Informasi Buat Teman Teman Mungkin Sampai Disini Saya Ulangi Lagi Semoga Bermanfaat Salam Kegagalan Adalah Kunci Dari Keberhasilan 안녕 Ką H Sel KING